Ta'aruf mencari hak dasar ini, kalau kita merasa sejak awal rasanya gak nyaman Misalnya dalam proses ta'aruf tuh kayaknya ke orangnya gini ya Ke orangnya dominan banget ya Kok kayaknya dia ngatur-ngatur dan kita gak nyaman Bahkan gak usah jauh-jauh lah, saya selalu katakan Kenapa ciri awal kita mendapatkan sakinah itu dimulai dari pada saat nazor Nazor itu proses yang dibolehkan bahkan disyariatkan pada saat sebelum nikah Dimana rasulullah mengatakan unzur ilaiha Karena ada seorang laki-laki beda banget gitu di jaman rasul Saya ingin menikahi seorang wanita rasulullah Kata rasulullah udah nilihat? Kamu udah nilihat dia belum? Tapi percayalah saya kata rasulullah Unzur ilaiha Sesungguhnya dengan melihatnya akan membuat hubungan kalian itu kokoh Dan sampai selamanya Jadi maksudnya kalian akan merasa betah bertandangannya Jadi melihatnya Nah saat proses nazor kita akan bisa memandang Tentu pandangan itu akan memberikan satu yang ada masuk ke dalam diri kita Apakah kita melihatnya merasa tenang Tenteram atau kita malah merasa Tidak ada feeling bahkan merasa gelisah Ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Ruma 21 memberi indikasi Dan diantara tanda-tanda ciptaan Allah Allah berikan kepada kalian dari jenis pasangan kalian Yang memberikan Memberikan rasa nyaman kepada kalian Jadi rasa nyaman Maka nazor itu bisa jadi indikasi Kalau sejak ta'aruf tiba-tiba Oleh Mana calon ikhwannya Begitu dibuka tira tiba Astagfirullah 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 Itu Itu siapa Thanos bukan Thanos apa Kok mukanya geratakan gitu ya Kayak Thanos gitu Maka kalau udah ngomong begini Udah Mendingan berhentikan Udah gak usah ta'aruf yang lain Udah gak nyaman Udah gak usah Percuma disebutkan Dia Hafizho Dia gak ini Karena riwayat Mengatakan Kenapa Habibah dan Jamilah Diizinkan oleh Rasulullah Untuk melakukan khuluk pertama Habibah dan Jamilah ini Istri sahabat yang paling mulia Sabit bin Khois Ahli ibadah Melakukan khuluk Bukankan suaminya kasar Bukankan suaminya ahli masyid Tapi mohon maaf Rasul Saya kalau ngeliat dia Gak tau kenapa sebel Badan suaminya Maaf ini karena ini ilmu Harus disebutkan para ulama Badan suaminya kecil Pendek Dan kurus kering Jadi katanya Saya tuh kalau ngeliat dia Di antara yang lain Itu bawaannya nyesel Kok mau sama dia ya Bahkan ada bawaan Maaf nih ya Riwayat mengatakan Dia ingin meludahinya Karena sakin suaminya itu Secara fisik itu Jauh banget Sementara Habibah Atau Jamilah Saya Walala mana yang benar Ya Nama yang Karena riwayat Mengenai nama Dari istrinya Sabit Khois ini Ada mengatakan Habibah Atau Jamilah Ya Mungkin saya cari titik di tengah Mungkin nama panjang Habibah Jamilah Kan gitu ya Ya Tapi saya percaya Ini gak mungkin Kenapa Karena orang Arab Namanya cuma satu Ya Kecuali bintinya Kan gak ada Kalau kita itu panjang Bindi Jaisur Rahman Itu dua Ada yang Ada yang panjang itu Kan namanya Dibikin panjang Kalau dulu Hasan Selesai Bin Udah selesai Nuh Bin Mohamad Tidak ada yang lain Makanya Habibah Jamilah Ini Entah Kalau saya Menduga Namanya Habibah Jamilah Itu mungkin Julukannya Karena dia cantik Karena Jamilah Artinya wanita cantik Nah Mungkin dia cantik Sekali Jadi ketika Dia cantik Sekali Itu dia Membayangkan Kok suaminya Kayak gini Dulu Mungkin Belum Mengenal Ta'aruf Dalam konteks Yang Rasulullah Nazor Sehingga Dia pikir Alah Dia kan beriman Tapi dia Tidak punya Kekuatan Naluri dia Tidak seperti Wanita yang lain Ada tidak wanita Yang bisa kuat Ada Mungkin ada wanita Yang benar-benar Mencintai seorang itu Saya Mencintai kamu Apa adanya Ada laki-laki yang Gitu Aku mencintai kamu Apa adanya Setelah dia melihat Ternyata kesalon mahal Kan Ya udahlah Apa adanya Tapi ada yang Gak bisa Masih Makanya Kalau ada yang bilang Ustadz Wajar gak sih Saya boleh gak sih Saya Apa Memilih wanita cantik Boleh Ya Ibn Kudama Dalam kitab Al-Mughni Mengatakan Bahwa Pilih wanita yang cantik Itu Kata Salah Basri Dibolehkan Karena itu Tergantung dari Bagaimana kita Supaya tidak tertek Sama yang lain Boleh Termasuk memilih Laki-laki yang Tampan boleh 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 Itu Itu diizinkan Tapi Sadar diri Sadar diri Maksudnya gini Kita juga ngukur diri Kita aja Kalau ngaca Ya Allah siapa nih Terus berharap Dapat pasangan Seperti Duda Herlino Tengku Wisnu Ya kita sadar diri Walaupun mungkin aja Dia tertarik Mungkin dia hilaf Ya artinya boleh aja Makanya ketika Kalau sebelah kan Unsur Lihat Nah Lagi Paroses Nazar Antum diizinkan Melihat Dan kalau lagi Melihat itu Ternyata Maaf gitu ya Minimal ada Perasaan Kayaknya Biasa aja Kayak ngeliat orang Dan kita ngerasa Zaman gitu ya Oke aja tuh Kita gak ngerasa Ada yang bermasalah Atau minima gak jijik gitu ya Gak jijik gitu ya Gak muntah aja Maaf Penting saya sampaikan Maka Kalau udah ngerasa Ada gejala Pusing kepala Mual gitu ya Maka gak usah Tarusin Tarusnya Percuma juga Karena kalau diterusin Kita Seolah-olah Jadi galau Galaunya gimana Dia hafiz Atau Dia hafiz Dia ilbanya gini Tapi fisik kayak gini Maka udah Kalau menurut saya Isyarat Allah Litas kunu ilaiha Itu bisa kita pakai Sebelum Tarus Kita ingat Ya memang Kita gak mungkin Mendapatkan wanita Dengan definisi cantik Menurut Kebanyakannya Kan Yang jelas kan Cantik itu relatif Jelek yang mutlak Kan Kalau cantik itu relatif Minimal Kita memandangnya Udah Kita sendiri merasa Minimal kita Asik Atau kita Mending melihat Kita teduh Memandangnya Kita nyaman Udah cukup Berarti silahkan Teruskan Tarus yang Psikologisnya Tarus fisiknya Sudah Cukup memandangnya Oke Gak ada hambatan Gak ada Gak ada keraguan Memandangnya Oke cukup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton